Halo guys, balik lagi di Seeker dengan Glenn disini. Dan kali ini gue mau ngebawain kisah seorang predator seks asal Amerika yang namanya Harvey Weinstein. Nah ini tuh adalah lanjutan kisah di ending videonya Rafael Perez yang pernah gue bawain kemarin ini. Nah Harvey Weinstein ini udah ngelecehin sejumlah artis kenamaan di Amerika sana. Misalnya Angelina Jolie, Gwyneth Petrow, Ashley Judd, dan lain-lainnya. Sekarang siapa sih Harvey Weinstein ini? Dia adalah mantan produser film yang ngediriin Miramax Film Corporation barengan sama adik laki-laki yang namanya Bob di tahun 1979. Terus Miramax ini bikin film-film hits yang jempolan dan juga komersial kayak Pulp Fiction dan juga Shakespeare in Love. Dan dua bersaudara itu akhirnya ngedapetin lebih banyak lagi kesuksesan sehabis ngediriin The Weinstein Company di tahun 2005. Tapi reputasi Harvey ini tuh rusak parah sehabis muncul berita di bulan Oktober 2017 tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakuin olehnya terhadap beberapa wanita. Yang ngakibatin dirinya juga diusir dari The Weinstein Company and Academy of Motion Picture Art and Science. Belum lagi dia juga dapet serangkaian tuntutan pidana dan perdata. Akhirnya pada tahun 2020 dia dijatuhi hukuman 23 tahun penjara sehabis difonis bersalah udah ngelakuin tindakan pidana seks dan pemerkosaan. Oke, sekarang kita akan coba ulas sedikit tentang kehidupan awalnya si Harvey Weinstein ini. Dia tuh lahir pada tanggal 19 Maret 1952 di Queens, New York. Orang tuanya bernama Max dan Miriam Weinstein. Harvey dan adik laki-lakinya yang namanya Bob tadi ngewarisin bakat bisnis dari ayah mereka yang adalah seorang pemotong berlian. Dua kakak beradik ini adalah pencinta film. Maka setiap Sabtu sore mereka selalu ngabisin waktu mereka buat nonton teater bareng. Dan sehabis lulus dari Universitas Negeri di New York di Buffalo itu pada tahun 1973 Harvey ngejalanin bisnis promosi konser. Dia beli sebuah teater di pusat kota Buffalo di mana dia mulai nayangin film-film konser. Di tahun 1979 Harvey dan Bob ngediriin Miramax Film Corporation. Perusahaan ini tuh dinamain menurut nama orang tua mereka yaitu Miriam dan Max tadi. Jadi Miramax. Nah awalnya sih perusahaan ini tuh dirancang buat nyalurin film-film kecil. Tapi gak disangka-sangka Miramax berkembang jadi pemain utama di dalam industri film. Dan di dalam satu dekade studio Miramax berhasil ngeraih sukses besar lewat film My Left Foot di tahun 1989 dan juga film Sex, Lies & Videotap tahun 1989 juga. Tentu saja ini dengan Harvey sebagai ujung tombak perusahaan. Bahkan seabis perusahaan Walt Disney mengakusisi Miramax di tahun 1993 Harvey masih ngawasin selangkaian perilisan film-film terkenal keluaran Miramax. Contohnya film Pulp Fiction tahun 1994. Good Will Hunting tahun 1997 yang dapet gold box office. Ini film tuh diperanin sama Matt Damon. Terus juga film The English Passion tahun 1996. Shakespeare in Love tahun 1998. Dan juga film Chicago tahun 2002. Semuanya berhasil ngebawa pulang penghargaan Oscar buat kategori film terbaik. Hebat sebenarnya ini. Kakak beradik tersebut akhirnya ninggalin Miramax di tahun 2005. Terus mereka juga ngediriin The Weinstein Company sebuah perusahaan baru di bidang produksi film juga. Contoh film-film hasil produksinya adalah film The King's Speech tahun 2010. Film The Artist tahun 2011. Dan kedua film ini nyabat penghargaan film terbaik di Academy Awards. Terus ada lagi film yang judulnya Silver Linings Playbook tahun 2012. Film The Butler tahun 2013. Dan film Lion tahun 2016. Film-film ini juga cukup dapetin perhatian dari masyarakat. Di akhir tahun 2013 Harvey dan Bob Harvey dan Bob gabung lagi sama Miramax lewat kesepakatan produksi dan distribusi bersama. Waktu Harvey naik ke puncak kesuksesan Hollywood ia juga jadi pendukung utama Barack Obama yaitu kandidat presiden dari Partai Demokrat pada pemilu Amerika waktu itu. Terus dia juga jadi juru penggalangan dana buat Barack Obama dan Hillary Clinton waktu itu. Di tanggal 5 Oktober tahun 2017 Harvey ini tiba-tiba berada di dalam sorotan yang sangat negatif. Karena muncul berita di koran The New York Times tentang dugaan riwayat pelecehan seksualnya. Dan menurut Times Harvey udah ngelakuin perbuatan yang tidak senonoh pada banyak wanita. Setidaknya ada delapan korban saat itu termasuk artis Esli Jad. Terus kasus ini makin memanas dengan laporan berikutnya di majalah The New Yorkers yang nulis tentang perilaku predator Harvey kepada artis Italia yang namanya Asia Argento. Si Harvey ini awalnya ngancam bakal nuntut balik Koran Times. Dia bawa tim pengacara buat ngelawan dakwaan tersebut. Di antara mereka ada pengacara yang namanya Lisa Bloom putri dari pengacara terkenal yang namanya Gloria Orid. Tetapi dia akhirnya ngundiri-diri sebagai penasihat Harvey beberapa hari kemudian. Ada pernyataan dari The Weinstein Company yang bilang kalau salah satu pendiri sedang bermasalah dan akan mencari bantuan profesional. Tapi karena meningkatnya tuduhan pelanggaran seksual terhadap si Harvey ini akhirnya Dewan Perusahaan pada tanggal 8 Oktober 2017 mecat si Harvey ini dari perusahaan. Ketika si Harvey ini pergi ke fasilitas rehabilitasi Arizona untuk terapi kecanduan seks dan efek domino dari kasusnya terus berjalan. Artis-artis terkenal mulai angkat bicara seperti Gwennett Petrou tadi dan juga Angelina Jolie yang mulai ngungkapin pengalaman pahit mereka dengan si Harvey ini. Nah ini salah satu contoh yang namanya Gwennett ini ngomong kalau si Harvey ini minta dia untuk ngasih pijatan di hotel seabis si Harvey ini ngasih peran utama sebagai Emma di film Emma tahun 1996. Waktu itu si Gwennett umurnya 22 tahun tapi Gwennett ini nolak dan si Harvey ini ngebentak terus-terusan dengan brutal. Udah gitu si Gwennett ini tuh ngasih top pacarnya nah pacarnya tuh namanya Brad Pitt kalian pasti tau kan terus si Brad Pitt ini ngancem akan ngebunuh si Harvey kalau dia terus ngelakuin hal seperti itu lagi ke si Gwennett dan juga istrinya si Harvey ini yang udah dia dikain selama 10 tahun dia tuh seorang desainer namanya Georgina Chapman ngumumin kalau dia akan ninggalin si Harvey pada tanggal 10 Oktober 2017 di tanggal 14 Oktober 2017 Dewan Gubernur Akademi Seni Gambar dan juga Science berkumpul untuk rapat darurat dan akhirnya mereka tuh mutusin buat ngeluarin si Harvey dari dalam organisasi mereka terus pihak polisi gue jadi sangat sibuk karena laporan kasus pelecehan Harvey terus bertambah jadi dari satu korban ngelapor terus korban-korban lainnya mulai bermunculan dan ikutan ngelaporin Harvey ke polisi koran times juga nulis babak baru kisah pelecehan Harvey ini beberapa korban lain juga ngasih kesaksian kalau Harvey maksa dan ngelecehin mereka selama jadi promotor konser di tahun 1970-an gila kan guys korban dari tahun 70-an juga ikut bersuara dan ada kabar kalau si Harvey ini sebenarnya udah berusaha mati-matian untuk nyegah times dan juga koran The New Yorkers ini nulis berita tentang dia tapi gagal Harvey ini sampai pakai tim detektif pengacara dan agent yang nyamar bahkan katanya ada satu di antara tim Harvey ini berusaha ngejilat salah satu penuduh Harvey yang paling vokal dia artis juga namanya Rose McBowen mungkin kalau dia dari satu seperti kayak disuap gitu lah guys supaya mereka tunjim di tanggal 27 November 2017 artis Inggris yang namanya Kadya Noble juga ngajuin gugatan perdata di New York dengan tuduhan kalau si Harvey ini pernah maksa dia untuk ngelakuin tindakan seksual di kamar hotelnya selama festival film Kenneth tahun 2014 dan gak sampai disitu di tanggal 6 Desember 2017 ada enam orang wanita ngumumin kalau mereka juga mau ngambil tindakan hukum terhadap Harvey Bob The Weinstein Company dan juga Miramax jadi mereka nuntutnya sampai ke perusahaan filmnya juga guys tapi pengacara si Harvey ini berusaha agar Hakim ngebatalin gugatan tersebut dengan alasan kalau dugaan kasus ini terjadinya udah terlalu lama dan gagal ngasih fakta dan juga bukti Harvey yang udah terlanjur malu itu berusaha buat gak nongolin diri di depan umum tapi dia kembali jadi berita utama di suatu tabloid pada Januari 2018 dan menurut berita di TMZ Harvey ini waktu itu sedang dimakan malam dengan seorang trapis di Century Camelback Mountain Resort di Scottsdale Arizona waktu itu dia didatangi oleh seseorang yang mau ngambil fotonya dia terus ditolak sama si Harvey dan orang ini tuh gak mau pergi juga malahan orang itu nampar dua kali wajahnya si Harvey di tanggal 25 Januari 2018 mantan asisten Harvey ini yang namanya Sandy Pricall ngajuin gugatan kepada si Harvey dia bilang kalau si Harvey ini juga pernah ngelakuin pelecehan seksual dan si Rihal juga nuduh kalau dia diminta untuk ngasih obat disfungsi ereksi dan juga dia disuruh ngebersihin maaf ya guys air manis si Harvey dari sofa di dalam gugatan itu disebut juga sebagai terdakwa adalah si Bob udah gitu The Weinstein Company dan juga mantan direktur sumber daya manusia yang namanya Frank Gill di tanggal 11 Februari 2018 Jaksa Agung New York yang namanya Eric Snyderman ngajuin gugatan terhadap Harvey dan juga perusahaannya The Weinstein Company dia bilang kalau perusahaan tersebut udah berulang kali ngelanggar hukum New York dengan gagal ngelindungi karyawannya dari pelecehan seksual intimidasi dan juga diskriminasi perusahaan Weinstein ini kemudian ngejalanin pengajuan kebangkrutannya di akhir bulan Februari dan studio yang bernama Lenton Capital akhirnya muncul sebagai pemenang lelang untuk asetnya di tanggal 30 April 2018 kasus hukumnya si Harvey ini bertambah lagi waktu dia disebutin dalam gugatan yang diajuin oleh Ashley Jat dan gugatan tersebut nyebutin kalau Harvey udah ngerusak karirnya sehabis dia nolak rayuan seksual si Harvey Ashley ini ngomong kalau Harvey nyebarin kebohongan tentang profesionalismenya dan ini juga didukung oleh pernyataan sutadara Peter Jackson yang ngomong kalau dia ini mutusin untuk gak masukin artis Ashley Jat dalam trilogi Lord of the Rings sehabis si Harvey ini nyebutinnya sebagai mimpi buruk untuk diajak kerjasama dan akhirnya di tanggal 25 Mei 2018 Harvey nyerahin diri ke NYPD atas tuduhan pelanggaran seksual dia didakwa udah ngelakuin pemerkosaan dan beberapa tuduhan pelecehan seksual meskipun banyak tuduhan diberikan kepadanya ini gak bikin dia langsung dipenjara karena kurangnya bukti-bukti dan lebih dari 80 wanita udah nuduh Harvey ini ngelakuin pelecehan seksual dan tudingan ini ngasilin gerakan yaitu hashtag MeToo di Hollywood pada Oktober 2017 hashtag MeToo ini tuh adalah gerakan yang melawan pelecehan seksual khususnya terhadap pundita namun pihak juri hanya menilai dua kasus yaitu mantan artis Jessica Mann dan juga mantan asisten produser Mimi Haleyi sedangkan klaim yang lain dinilai udah terlalu lama dan di tanggal 11 Maret 2020 artinya kurang lebih dua tahun sejak dia nyerahin diri akhirnya Harvey ini dijatuhi hukuman selama 23 tahun penjara terus si Harvey ini ngomong melalui pengacaranya kalau dia bakal ngajuin banding atas putusan tersebut oke guys sampai disini dulu ceritanya kiranya kita bisa ngambil hikmah dari kasus si Harvey ini bahwa seburuk apapun kita tutupin kesalahan kita tapi suatu hari pasti akan terbongkar juga makanya kita harus berhati-hati di dalam berbicara dan juga bertindak guys oke kalau kalian suka dengan cerita ini tolong kasih like komen share dan tentunya juga subscribe sampai jumpa di cerita berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati